Hai, aku Cindy, saat usia aku 9 tahun, aku terdiagnosis 2 kanker sekaligus, yaitu kanker neokimia atau kanker darah dan kanker kelenjir getah pening yang menutupi 1 paru-paruku di sebelah kiri. Aku menjalani pengobatan selama 3,5 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo. Di dalam perjuanganku, aku mengalami jatuh bangun, suka duka, tapi aku selalu ditemani oleh keluarga, orang tua, dan orang-orang sekitar yang selalu mendukungku. Setelah masa pengobatan, aku menjalani masa pemeliharaan selama 5 tahun. Setelah itu, baru deh aku dinyatakan sembuh dan dinyatakan sebagai survivor atau penyintas kanker anak. Setelah menjadi survivor, aku gabung ke dalam komunitas Cancer Buster Community, yaitu komunitas para penyintas kanker anak di bawah naungan Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Tugas kami sebagai survivor adalah kami sebagai bukti nyata bahwa kanker pada anak itu dapat disembuhkan, kami dapat berprestasi, kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang lain. Dan kami juga memberikan dukungan kepada teman-teman yang sedang berjuang melalui berbagai kegiatan yang kami lakukan. Saat ini usiaku 22 tahun, aku pernah bekerja, aku sedang berkuliah, dan segala perjalananku berjuang melawan kanker, aku tuliskan ke dalam sebuah buku yang berjudul nama Tengahku Muziza sebagai bentuk pemberian dukungan, semangat, dan harapan kepada teman-teman yang sedang berjuang melawan kanker. Pesan-pesan aku buat teman-teman, tetap semangat, tetap berpikir positif, jangan pernah putus asa, kalian harus mempunyai harapan. Dan satu lagi, tetap percaya kalau kalian bisa sembuh, karena aku bisa sembuh, kalian juga pasti bisa dong. Oke, dadah!